Halo Halo warga Gital Terima kasih sudah bertamu di channel ini nah kemarin saya dapat pesan dari subscriber saya pesannya seperti ini Bang kalau gue ngetik huruf B malah ngebuka berita terus kalau ngetik huruf A malah ngebuka navigasi terus kalau ngetik huruf S malah ngebuka tombol Windows itu terus kebalikinya gimana juga kadang kalau semisal kita lagi main game kadang juga keluar sendiri karena mengklik Windows perstep nah dari pertanyaan ini saya bisa melihat bahwa tombol Windows di keyboard kalian atau di keyboard subscriber saya ini itu nyala terus-menerus atau tertekan terus-menerus kita buktikan saja kita klik tombol Windows plus W maka akan muncul berita seperti ini benarkan adanya terus kalau kita klik Windows plus ah maka akan muncul notifikasi seperti ini terus kalau klik Windows plus S maka akan muncul seperti ini jadi permasalahannya ada di tombol Windows di bagian keyboard yang terpencet terus-menerus nah terus solusinya gimana Kak untuk mematikan agar tidak terjadi seperti itu lagi silahkan kalian buka Google Chrome terus kalian download yang namanya e-tweak kalian aja kitwek downloadnya disini banyak nih link downloadnya silahkan kalian download saja nah jika sudah kalian install kemudian kalian buka kitweknya dengan cara klik menu source terus kalian buka kitwek nah disini ada kitwek kalian klik saja nah jika muncul notifikasi atau perizinan kalian kalian pilih yes nah jika sudah muncul seperti ini nah karena yang mengklik terus-menerus itu tombol Windows silahkan kalian pilih nomor 59 59 ini adalah tombol Windows ya kemudian silahkan kalian matikan saja cara mematikannya gimana silahkan kalian pilih nomor 59 atau live Windows kemudian silahkan kalian disable key nah jika sudah silahkan kalian pilih apply nah jika tombol Windows kalian sudah dimatikan biasanya laptop kalian sudah normal kembali nah misalkan nih Kak tapi tombol Windows di laptop saya sudah tidak berguna lagi terus caranya gimana silahkan kalian cari tombol yang tidak tidak berguna misalkan tombol CTRL sebelah kanan karena ini jangan digunakan kalian klik saja CTRL sebelah kanan kalian pilih nomor 65 jadi di sebelah kanan itu ada tombol CTRL kan atau kontrol silahkan kalian pilih saja karena itu aja digunakan kita biasanya sering gunakannya kontrol sebelah kiri Nah kalian pilih saja kontrol sebelah kanan itu silahkan kalian pilih choose new remapping kalian pilih saja tombol Windows kalian cari Windows nah ini live Windows kalian klik saja Nah setelah itu silahkan kalian pilih remap key nah kemudian silahkan kalian pilih apply nah jika muncul seperti ini silahkan kalian pilih yes nah biasanya jika sudah kalian pilih apply jika kalian itu membuka Windows dengan menggunakan CTRL sebelah kanan itu akan terbuka Windows nya ya jadi seperti ini nah maka akan terbuka Windows seperti ini tapi tombol Windows sebelah kiri tombol ikon Windows di pada keyboard di sebelah kiri itu sudah mati jadi jadi kalian tidak bisa menggunakan tombol itu lagi karena tombol itu sudah rusak Kak tapi cara menulisnya gimana agar itu bisa benar kembali ya kalian ke tukang service dan kalian benarkan saja tombol keyboardnya dulu tapi kalau semisal tidak bisa dibenarkan kalian harus memberi keyboard baru nah keyboard baru itu harganya juga mahal sekitar 200-300 ribuan apalagi keyboard Ori nah solusi untuk kalian jika kalian ingin tombol Windows nya masih berjalan semula kalian belilah keyboard eksternal karena harganya lebih murah biasanya dibanding keyboard internal di laptop kalian nah seperti itu aja Nah jika kalian terbantu dengan video ini mohon klik tombol like dan subscribe karena dengan like dan subscribe maka channel ini akan berkembang dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya nah jika kalian itu masih mengalami kendala silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini Terima kasih selamat menikmati